Intro Harian Israel, The Times of Israel melaporkan kalau upaya tentara IDF memompah air laut ke dalam jaringan terowongan luas yang dibangun oleh Hamas di Gaza terbukti berhasil Klaim ini merujuk pada langkah awal kemompahan air laut ke terowongan Hamas yang dilakukan IDF Banjir terowongan memang telah dimulai meskipun dalam kapasitas uji coba terbatas dan dipahami bahwa hal itu berhasil kata surat kabar itu Kamis 14 Desember 2023 Tiga hari yang lalu Wall Street Journal melaporkan kalau militer Israel sudah mulai memompah air laut ke terowongan yang digunakan oleh Hamas Mengutip pejabat Amerika Serikat yang mengetahui operasi militer Israel Wall Street Journal melaporkan langkah untuk membanjiri terowongan dengan air dari Mediterania masih dalam tahap awal Jurubicara Menteri Pertahanan Israel menolak berkomentar dan mengatakan operasi militer soal terowongan dirahasiakan Namun ketika ditanya apakah taktikum banjiri terowongan berpotensi juga membunuh Sandra Israel yang ditawan digasa oleh Hamas Jurubicara Militer Israel Daniel Hagari menyiratkan kalau tahanan berada di lokasi lain Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!